Intro 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 Itu dua kali summer saya coba enggak tumbuh enggak tahu entah bibitnya yang yang jelek atau memang gak cocok disini Intro 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 teman apa kabar semuanya selamat sore waktu Spanyol dan sore ini saya sedang berada di Montornest untuk teman-teman yang baru bergabung barangkali teman-teman belum tahu apa itu Montornest Montornest adalah salah satu pegunungan yang lokasinya berada di provinsi Castellon di regional Valenciana di Spanyol dan kebetulan kami ada villa di Montornest dan saya sedang berada di villa sekarang sore ini saya mau menanam bibit dari pohon naga jadi mudah-mudah nanti bisa berbuah ini sebenarnya seharusnya sudah saya tanam dari beberapa waktu yang lalu karena sudah lumayan berhari-hari saya diemin di Castellon tapi karena kebetulan tidak ada waktu yang pas teman-teman dan sore ini saya mau nyempetin untuk nanam ini kenapa gak langsung saya tanam kemarin karena mas saya berpesan karena untuk menanam bibitnya ini harus ada perbandingan antara pasir dan tanah dan saya lagi nunggu saya lagi mikir gimana dapetin pasir saya sempat kepikiran untuk beli di Amazon karena di Amazon jual pasir teman-teman cuman kakak ipar saya merulis saya bilang gak usah beli nanti carikan gitu dan kebetulan karena kakak ipar saya suaminya ada tanah lumayan luas di seperti kebupaten lain gitu kalau di Indonesia kayak kebupaten lain gitu dan disana tuh banyak pasir dan saya dibawakan pasir dia bilang nanti kalau kurang tinggal bilang nanti dibawain lagi kalau misalnya teman-teman adalah salah satu petani buah naga atau misalnya teman-teman tahu bagaimana cara menanam merawat dan sebagainya teman-teman please bisa tulis di kolom komentar agar saya juga jadi tahu lebih banyak tahu bagaimana merawat bibit buah naga ini dan barangkali barangkali ya teman-teman saya mungkin orang Indonesia pertama kali ya yang bawa bibit buah naga sampai ke Spanyol dan saya gak tahu apakah bisa tumbuh atau enggak nanti kita coba kalau misalnya bisa tumbuh dan bisa berbuah Alhamdulillah banget karena saya saya berpikirnya batangnya ini kan hampir mirip seperti kaktus ya teman-teman mungkin satu satu kelas dengan kaktus cuman mungkin beda jenis aja dan kaktus itu disini bisa tumbuh dengan subur bahkan banyak buahnya disini jadi saya mikirnya mungkin juga cocok gak tahu mungkin kalau di Indonesia nanti buahnya bisa besar-besar karena iklimnya bagus kalau disini saya gak tahu teman-teman dan disini juga ada disini bolidaya buah naga tapi dalamnya yang warna putih itu loh teman-teman dan tapi bukan dari daerah sini biasanya di daerah daerah Malaga itu ada ada semacam kayak farm buah naga tapi saya tidak tahu tepatnya so mudah-mudahan ini bisa tumbuh dan juga nanti bisa berbuah saya bakalan seneng banget dan teman-teman please sekali lagi yang tahu bagaimana cara merawat dan memudidayakan buah naga share ke saya walaupun iklim berbeda ya teman-teman mudah-mudah nanti bisa berbuah dan sebenarnya ini sudah lama nyampe di sudah lama nyampe di Kasteon ya cuman saya belum sempet teman-teman belum sempet untuk nanam banyak banget setelah libur panjang itu benar-benar banyak kerjaan banyak urusan yang pending kalau teman-teman melihat saya nanamnya mungkin salah please let me know nanti mumpung belum terlanjur nanti medianya bisa saya ganti ini dia pasirnya teman-teman goenya tidak banyak kenapa? karena berat jadi dia bilang besok kalau misalnya masih butuh lagi aku bawain lagi ini tanah yang mau saya pakai jadi tanah ini adalah tanah yang saya gunakan untuk menanam sawi dan segala macamnya samar kemarin dan ini masih bisa digunakan saya buka dulu ya teman-teman apakah masih bagus atau enggak jadi kemarin itu saya bungkus pakai bungkus nasi terus dalamnya saya kasih visu seperti ini oh ternyata masih bagus teman-teman tuh masih bagus alhamdulillah saya benar-benar enggak punya pengalaman teman-teman bismillah aja aduh nyamutnya luar biasa banyaknya ini dipadetin dulu kali ya nanti kalau ini hidup ada tanda-tanda kehidupan nanti saya pindah ke pot yang saya saya juga ada bawa bibit-bibit yang lain kacang panjang bawa biji ke cipir itu dua kali samar saya coba enggak enggak tumbuh enggak tahu bibitnya yang yang jelek atau memang enggak cocok disini tapi bijinya aja udah enggak enggak tumbuh teman-teman terus pare pare lumayan sukses tahun kemarin saya nanam pare itu buahnya bagus kacang panjang juga hasilnya panjang-panjang banget kalau teman-teman ikutin video saya dari tahun kemarin teman-teman mungkin melihat hasil tanaman saya kacang panjang saya bawa bibit cabai rabit juga kangkung kangkung itu yang paling gampang karena kangkung tumbuhnya cepat banget saya semai 3-4 hari kayaknya itu udah 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 tumbuh terus pokcoy pokcoy juga gampang teman-teman kayak disebar gitu dia udah udah tumbuh terus apa namanya lagi bayam bayam disebar waktu itu saya sebar terus saya tinggal pergi tahun kemarin tumbuh tapi gak ada yang ngiram terus pada mati karena kan disini itu kering gak gak apa kalau di Indonesia kan walaupun musim panas banyak hujan disini hujan tuh kan gak banyak jadinya kalau gak disiram bener-bener kering plus tekstur tanahnya disini dan pohon-pohonnya tidak nyerap airnya menurut saya beda deh gak kayak hutan tropis di Indonesia jadi kandungan airnya pun gak sebanyak di Indonesia jadinya gak disiram kering teman-teman terus dimakan ulat dan saya itu walaupun suka bertani tapi kalau ketemu sama ulat atau ketemu sama cacing itu saya takut jadi kalau dimakan ulat saya biarkan saya gak berani lagi nyentuh nyentuh gini sama ini teman-teman saya bawa bibit ubi alhamdulillah itu tumbuh jadi kan pengalaman dari summer kemarin tahun kemarin saya dibawain bibit ubi sama dibawain bibit ubi sama sandi sama mabi terus karena sandi sama mabi datangnya waktu itu di musim dingin baru musim dingin mau habis jadi kan saya gak bisa nanem saya diemin di rumah di kota dan ternyata kering teman-teman batangnya itu nah dari pengalaman itu akhirnya kemarin saya bawa kesini itu saya sama saya ora pakai tisu dulu karena pikir saya kalau di ora pakai tisu mungkin keringnya agak lebih lama gitu terus saya bungkus pakai ini juga pakai bungkusan nasi terus sampai di kasteyon langsung saya semai di pot panjang hampir seperti ini terus setiap hari saya siram tunas teman-teman dan sekarang masih di masih di kota nanti kalau sudah ada kesempatan saya bawa kesini saya pindahin ke tanah disini tapi saya bawa batang ubinya batang ubi yang yang katama saya ubinya gak terlalu enak tapi pucunya daun ubinya enak katanya jadi saya bawa yang daunnya bisa saya makan dan yang ini ini saya coba tanam ini benar-benar busuk saya tanam ini ya teman-teman terbalik mudah-mudahan bisa tumbuh selesai dan untuk perawatannya please teman-teman kasih tahu saya apakah harus tempat yang panas atau tempat yang agak teduh karena disini khususnya di vilat tempat saya tinggal ini ada ada bagian yang selalu gak ada mataharinya ada bagian yang kadang gak ada mataharinya kadang gak teman-teman kabarin saya kasih tahu saya bagusnya yang selalu kena panas atau yang gak langsung kena matahari sementara saya tanam begini teman-teman ini saya taruh yang mataharinya banyak jadi ini kena matahari sekitar 10 10 jaman sehari yang ini nanti kalau misalnya ternyata harus ada apa namanya set atau gak terlalu panas mungkin nanti akan saya pindah aku kira ini cuma kaktus ini buah naga ibu tanam batang buah naga kalau bisa tumbuh kita bisa makan buah naga disini ingat yang warnanya merah itu iya sekarang kita siram oke oke maka dia bisa bantu ibu iya tapi aku takut ini kaktus takut kenapa karena dia pincah jangan dipegang kalau siram kan gak harus pegang batangnya ya kan ini bibit kangkung yang saya semai beberapa hari yang lalu itu teman-teman kalau kangkung gampang banget tumbuhnya sudah tumbuh ini kangkung yang saya semai beberapa hari yang lalu ini sudah tumbuh dan ini tomat mini ini sudah lama saya tanamnya teman-teman sempat saya tinggal ke Indonesia juga buahnya udah matang-matang jadi saya sedang menyemai kacang panjang sudah saya rendam kacang panjangnya satu malam teman-teman harusnya gak sampai satu malam tapi saya kelupaan dan ini adalah biji apa namanya teman-teman rambutan tapi gak tahu karena ibu itu dia beliau kelupaan biji rambutannya itu gak dikupas gitu teman-teman sampai dia kering jadinya sepertinya dimakan bubuk teman-teman tapi saya gak tahu nanti kira-kira bisa tumbuh atau enggak kalau misalnya gak bisa tumbuh gak apa-apa nanti kalau pulang ke Indonesia saya bisa bawa bibit lagi dan saya merendam kacang panjang sama juga cabai rawit teman-teman ini sudah saya rendam dan sekarang sebelum saya tanam saya mau taruh di pot dulu kenapa karena tanahnya belum ready teman-teman masih masih semak belukar belum dibereskan selain itu juga disini cabainya juga sudah saya semai tapi tempatnya cuma kecil dan ini saya ada menyemai pokcoy dan juga sayur-sayuran lain disini itu sudah mulai tumbuh karena pokcoy cepet banget teman-teman tumbuhnya disini nanti kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman sekarang saya lanjutkan dulu untuk menyemai kacang panjang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati